Indonesia ini tim kuat, tim bagus, yang sangat tajam, tapi Thailand punya senjata yang ampuh yang bisa mengalahkan Indonesia. Bravo Cocomeo Channel. Kembali saya bersama Akmal Mahali untuk memprediksi pertarungan bergensi dan sebetulnya pertarungan bubu yutan yang sebenarnya itu di Asia Tenggara adalah Indonesia melawan Thailand. Menurut Akmal seperti apa? Ya ini pertandingan yang sangat menarik ya, karena bisa dibilang ini bubu yutan. Bahkan kalau dibilang Indonesia-Malaysia, lebih menarik adalah Indonesia-Thailand. Karena perjumpaannya di SEA Games ini total sudah 21 kali gitu. Dimana Indonesia memang hanya menang 4 kali, 2 kali imbang, dan 15 kali dari Thailand. Tercipta 57 gol. Dimana 47 gol dibikin Thailand, kita coba bisa mencetak 10 gol ke gawang Thailand. Tetapi catatan itu tidak kemudian harus membuat kita inferior atau minder berhadapan dengan Thailand. Buktinya kita mampu mengalahkan Thailand misalnya. 0-2 di SEA Games kemarin lewat gol Egy Malwana Vikri dan Osvaldo Hai. Tapi lepas dari itu semua, saya coba melihat ada hal yang menarik dari pertemuan antara Thailand dengan Indonesia di semifinalsi game kali ini. Yang pertama adalah, kedua tim memulai pertandingan sama-sama dengan kekalahan. Dimana Indonesia kalah dari Vietnam, 0-3. Sementara Thailand kalah dari Malaysia, 1-2. Setelah itu, kedua tim sama-sama menang lawan-lawannya. Indonesia menang 4-1 lawan Timor Leste, kemudian 4-0 lawan Filipina, dan juga menang 3-1 melawan Myanmar. Sementara Thailand itu juga menang 5-0 melawan Singapura. Menang 5-0 juga kemudian melawan Kamboja. Dan terakhir menang 1-0 melawan Laos. Bicara jumlah gol, Indonesia dan Thailand sama-sama tim paling produktif saat ini. Dimana Indonesia mencetak 11 gol, sementara Thailand mencetak 12 gol. Dan bicara misalnya jumlah kebobolan, memang Indonesia lebih banyak. 5 gol kebobolan, Thailand 2. Tapi yang menarik, dua tim ini kebobolannya di babak kedua. Artinya, akan sangat menarik ketika kedua tim yang punya produktifitas tinggi, tapi lemah di babak kedua dalam hal menjaga koordinasi lini pertahanan. Dan ini akan membuat pertandingan akan sangat menarik sekali. Nah, bicara misalnya prestasi diisi game memang ke Indonesia kalah. Dari 18 kali total, Indonesia dengan ini lolos ke semifinal, kita hanya mampu dua kali meraih medali emas. Itu tahun 1987-1991, 5 kali perak dan 4 kali medali perunggu. Sementara, kita 5 kali gagal meraih medali walaupun lolos ke semifinal. Kemudian Thailand ini 16 kali juara, juara si game. Kemudian 4 kali meraih medali perak dan 5 kali meraih medali perunggu. Thailand memang Raja Asia Tenggara untuk urusan sepak bola di si game. Namun demikian, ini semifinal ini sangat menarik karena gambarannya hampir sama dengan semifinal si game 2005. Ketika itu kebetulan saya ngeliput di Filipina. Di mana semifinal si game ketika itu, Indonesia juga bertemu dengan Thailand, Vietnam bertemu dengan Malaysia. Cuma masalahnya ketika di si game 2005, Thailand menang 3-1 lawan Indonesia di semifinal. Vietnam menang 2-1 lawan Malaysia di semifinal. Kemudian Thailand menang lawan Vietnam di final. Sementara Indonesia kalah 1-0 lawan Malaysia di perbutan tempat ketiga. Artinya, ini kita berharap di semifinal kali ini gambarannya berbeda. Indonesia bisa menang, bisa ke final dengan mengalahkan Thailand. Karena kalau bisa mengalahkan Thailand, ini akan menjadi motivasi besar buat tim nasi Indonesia. Sebetulnya, peluang untuk memenangkan pertandingan sudah tergambar. Di mana data yang tercatat, itu ada beberapa pemain. Mungkin Akmal bisa menjelaskan. Bahwa dua tahun yang lalu, ada tujuh pemain di si game yang sekarang hadir. Yang kedua, di AFF itu juga ada sebelas pemain tim nasional yang ada di si game kali ini. Walaupun saat itu kalah. Tapi yang waktu tujuh pemain si game yang mengalahkan Thailand 2-0, itu kan sebetulnya ada peluang, materi dengan squad yang ada. Lebih lama, berarti kerjasamanya sebetulnya lebih bagus. Tergantung Sintayong mau membangun seperti apa untuk memenangkan pertandingan. Ya, untuk sekali. Dan kalau kita bicara, tujuh pemain yang main di si game lalu dari Indonesia itu sekarang jadi pemain utama semua. Ada Asnawi Mangku Alam, Kapten Tim. Kemudian memang ada Firza, Andika, Bek Kiri. Kemudian Rahmat Irianto, Saharian Abimanyu, Sadir Ramdhani, Egy Maulana Vikri, dan Witan. Mereka bisa mengalahkan Thailand 2-0, waktu itu dilatih oleh Indra Safri. Artinya sekarang Indra Safri juga masih ada di dalam tim sebagai direktur teknik. Secara komposisi main lebih matang tim ini dibanding misalnya Thailand. Thailand hanya menyediakan 2-2 pemain yang tampil di 2019. Sekarang tampil di si game kali ini. Dan statusnya sebagai pemain senior. Ada Jatarapat Santam, kemudian juga Waracit Kanit Sri Bampen. Nah, 2 pemain ini diharapkan sekarang menjadi pemain yang menopang pemain-main muda Thailand. Nah, kalau bicara misalnya tadi di Piala IFF gitu misalnya, ya 11 main. Selain tadi pemain yang saya sebutkan, ada Hernando yang sekarang jadi keeper utama. Ada Rido, ada Dewangga, kemudian ada Pak Rudin, ada Kambuaya, ada Elkan Balkot juga. Walaupun tidak bisa hadir ke lapangan, tapi namanya ada dalam daftar 20 main. Sementara Thailand hanya ada 4 yang tampil di IFF. Selain tadi Jatarapat dan Waracit, ada Kip Perkawin dan juga Jonathan Kemde. Tapi waktu di Piala IFF kita kalah 4-0 dan 2-2. Artinya, kalau bicara materi pemain 11 saja gitu kan, yang ada di daftar itu kemudian dimainkan di semifinal. Ada potensi secara pengalaman Indonesia lebih matang seharusnya ya melawan Thailand. Sudah punya pengalaman di SIGIM lalu dan juga punya pengalaman Piala IFF. Dan memenangkan pertandingan di SIGIM 2 tahun yang lalu. Betul, dan walaupun kalah, artinya ada pengalaman yang didapat oleh Sintayong ketika kalah 4-0, kemudian imbang 2-2. Bagaimana bisa melihat kekuatan Thailand sesungguhnya dan harus dievaluasi dan dijadikan modal untuk menghadapi Thailand di semifinal kali ini. Ada nggak peristiwa yang saya lihat di TV? Itu Sintayong mengintip pertandingan terakhir. Betul. Lawas melawan Thailand, di mana Thailand melakukan golubung diri. Itu menurut Akmal menguntungkan atau tidak? Karena formasi Thailand yang sebenarnya kan tidak terlihat. Kalau kita lihat Thailand, tim yang sesungguhnya misalnya Thailand itu ada di pertandingan pertama sebenarnya ketika kalah 2-1 lawan Malaysia. Itu tim pertama mereka. Nah ketika kemudian partai berikutnya, kenapa saya bilang bukan tim utama? Karena lawan yang dihadapi praktis levelnya kualitasnya lebih rendah dibandingkan Thailand. Singapura misalnya, kemudian juga Kamboja dan Laos. Nah di pertandingan lawan Laos, ini kan pertandingannya terjadi tidak bareng dengan Malaysia dan Kamboja gitu kan. Malaysia-Kamboja main lebih dulu dengan skor 2-2 secara level. Laos di bawah Thailand, Thailand nggak penting harus menang besar. Dia menang 1-0 juga cukup karena yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mempersiapkan diri di semifinal. Ini yang saya katakan bahwa Thailand ini tim spesialis turnamen. Dia bisa membaca situasi bahwa yang penting dari sebuah turnamen adalah kesiapan mental plus sepak bola resultant. Sepak bola yang mengedepankan hasil. Tidak perlu menang besar tapi hasilnya yang diutamakan di dalam pertandingan itu. Dia bahkan berkata bahwa percuma Sintayong, Alexander Hawking bilang, percuma Sintayong nonton Thailand berhadapan dengan Laos karena yang main menghadapi Laos ini bukan Thailand sesungguhnya. Jadi kita punya strategi berbeda-beda setiap menghadapi lawan termasuk ketika akan berhadapan dengan Indonesia. Walaupun dia bilang Indonesia ini tim kuat, tim bagus, yang sangat tajam. Tapi Thailand punya senjata yang ampuh yang bisa mengalahkan Indonesia. Inilah kemudian saya melihat bahwa Thailand saat ini sangat ambisi untuk bisa jadi juara lagi. Karena setelah gagal di SEA Games 2 tahun lalu dia ingin juara. Ini yang membuat pelatih Thailand diganti ke Alexander Hawking. Sebelumnya Warawut Sri Maka yang pegang tim U23. Tapi kemudian gagal di Piala FFU22 ketika kalah di final dengan Vietnam. Bahkan dua kali di penjajan grup kalah, di final kalah. Akhirnya Alexander Hawking yang merupakan pelatih senior ditarik untuk pegang Thailand agar bisa jadi juara lagi. Nah ini yang kemudian membuat pertandingan besok menjadi sangat menarik. Di mana Sintayong akan bertemu lagi dengan Alexander Hawking yang kedua-duanya bertemu di final Piala FF kemarin. Saya melihat bahwa kekuatan tim nasional Indonesia itu ada di lini tengah karena mereka memberi umpan-umpan yang bagus dan menghasilkan gol. Kira-kira menurut Akmal besok formasi Indonesia untuk memenangkan pertandingan siapa yang paling pantas di lini tengah? Ya lini tengah yang pasti Riki Kambuaya dan juga Maklok harus tampil lebih maksimal lagi dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dua pemain ini khususnya Maklok itu belum kelihatan mainnya padahal sangat diharapkan sebagai pemain paling senior dan juga pemain naturalisasi dia bisa memberikan kontribusi lebih untuk memotivasi para pemain muda Indonesia plus juga menjadi jangkar permainan. Tapi Maklok belum menunjukkan itu hanya menunjukkan bagaimana dia tendangan bebas, bagaimana tendangan sudut gitu. Tapi tidak mampu kemudian menjaga kedalaman bermain dan ini yang membuat kita kocar-kacir ketika berhadapan dengan Vietnam. Potensi ini bisa kembali terjadi kalau Maklok lagi-lagi tampil di bawah performa terbaiknya ketika berhadapan dengan Thailand. Karena itu perlu didukung oleh, dilapis oleh pemain yang punya karakter bertahan lebih kuat misalnya Rahmat Irianto gitu kan. Nah kalau bicara lini tengah memang kita sangat luar biasa ya. Witan sebagai pemain tengah bisa cetak 3 gol. Kemudian ada Marcelino dengan 2 gol. Yang menarik lini belakang juga Rido sama Fahrudin sudah mencetak masing-masing 1 gol. Satu lagi Ridwan dan Egi. Egi 3 gol, Ridwan striker 1 gol. Memang permasalahan kita adalah kita belum punya pengalaman selain melawan Vietnam menghadapi tim yang pertahanannya kuat. Dan ini akan ada di Thailand. Karena Thailand adalah tim latahanan terkuat nomor 2 di SIGIM kali ini setelah Vietnam. Vietnam itu tidak kebobolan di 4 pertandingan. Sementara Thailand hanya kebobolan 2 gol. Pertanyaan terakhir Mal. Menurut Akmal nih, partai genting ini, musuh Bubu Jutan itu yang menang siapa? Ya, saya ingin mengatakan bahwa kita harus hati-hati terlebih dahulu belakang Thailand. Karena Thailand ini dari jumlah 12 gol yang diciptakan itu terjadi di 15 menit terakhir paling banyak. 15 menit terakhir babak pertama ada 4 gol. 15 menit terakhir babak kedua ada 2 gol yang diciptakan oleh Thailand. Artinya di menit-menit krusial ini, para pemain kita harus hati-hati. Karena Thailand kalau dia sudah bisa mencetak gol, maka dia akan tampil lebih sporadis lagi untuk bisa mengalahkan lawannya. Dan ini fakta yang terjadi di Piala FF misalnya. Tapi kalau kemudian Indonesia bisa bermain lebih tenang dan tidak inferior ketika berhadapan dengan Thailand, utamanya para pemain belakang kita misalnya, tetap bisa bermain tenang. Rizky, kemudian Fahruddin, Rio, dan juga Dewanga bisa tampil maksimal. Ini bisa membuat pertahanan kita sangat kokoh. Yang sedikit dikhawatirkan adalah di semipinal kali ini misalnya, kita tidak bisa memainkan kapten tim Astamuimangku Alam karena akumulasi kartu. Artinya Rio akan main lagi di posisi back kanan dan ini yang menjadi problem waktu kita berhadapan dengan Vietnam. Harus diantisipasi. Plus Fahruddin dan juga Rizky Rido juga harus bisa koordinasi lebih matang lagi. Karena lini depan dari Thailand ini sangat berbahaya. Pemain Patrick Gustafson misalnya sudah mencetak 3 gol. Kemudian ada Ekanit dan Korawit yang sudah mencetak 2 gol. Ada juga Conapat dan Ben Davis yang sudah mencetak 1 gol. Ini yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain kita. Bermain lebih tenang, tidak gerasa gerusu bahasanya. Kemudian bisa reading the game dan juga bisa mengontrol permainan. Bermain dengan karakter kita tidak menghitungi gaya Thailand, ini potensi kita bisa menang. Tapi kalau bicara statistik dan sebagainya, Thailand lebih diunggulkan. Namun kalau kemudian bicara misalnya harapan, kita berharap Indonesia bisa menang dengan skor tipis lawan Thailand. Oke, sebelum kita menutup acara preview Thailand melawan Indonesia, Cocomeo Channel ingin memberi bonus untuk tebak skor. Yang untuk pertama kali berupa jersey Cocomeo Channel. Saratnya ada di keterangan ini. Adios Cocomeo Channel. Dengar-dengar ada Liga Super Yang gila bola sudah pasti kuber Anak-anak muda Sampai orang tua Banyak sekali yang gila bola Jika super lahirkan bintang-bintang Jika super ciptakan banyak uang Banyak media Buat berita Tentang kerusuhan lantara bola Gak perlu besok Gak usah kita Langsung bola asik-asik saja Sepak bola Jaman edan Edan bayarannya Asik Sepak bola Jaman edan Edan pemainnya Asik Sepak bola Jaman edan Edan penontonnya Asik Ayu-ayu Rame-rame Nonton sepak bola Asik Ayu-ayu Asik-asik Asiknya bola Asik 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 Asik